Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di TV youtuber FV Ruang Hidup kali ini kita akan membicarakan terkait dengan apa itu tanaman cengke dan pala dan beberapa jenis Oke guys kita lanjut Oke guys eh teman-teman bisa lihat di kamera HP saya ini adalah tanaman pala ini jenis pala ini ada ini kalau dibilang di sini nih pala panjang atau pala Papua biasa disebut di bagian Papua disebut Papua kalau di bagian seram disebut pala panjang atau pala seram ini jenisnya berbeda Pak ini buahnya agak panjang dan isinya juga agak panjang memanjang tapi soal biji dan bunganya itu agak berbeda dari pala bandah karena pala ini bijinya sangat panjang dan bunganya sangat tebal sedangkan ini ini adalah cengke ini cengkenya ada beberapa jenis cengke yang pertama itu cengke Bogor yang mungkin dibudidayakan di Bogor dan sekitarnya habis itu cengke tuni habis itu cengke hutan di Pulau Seran kalau yang tertera di kamera ini ini adalah cengke cengke Tuni sama cengke ini cengke Tuni ini sama cengke Bogor atau dikatakan di bagian daerah Sulawesi Utara sama Maluku cengke Sansibar Oke guys ini tanaman cengke ini mau ditanami dalam proses pengembitan yang kedua kita lihat lagi oke guys ini namanya pala bandah nah kalau ini berbeda dengan pala papua ini untuk isinya bijinya itu agak bundar dan bunganya itu agak agak sedikit tebal jadi berbeda dengan pala papua atau pales memanjang ini jenis palanya semua ini agak berbeda biasanya di seram ini jenis tanaman dua jenis tanaman ini diunggulkan oleh masyarakat seram seantero karena mereka melihat bahwa ini adalah komoditas mulan di Pulau Seram dan sangat di menjadi menjadi satu tradisi menanam pala dan cengke karena menurut mereka tanaman ini sudah hampir ratusan tahun di di ditanami dan di 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 apa namanya di perdagangkan di mancanegara dan tanaman dan dua tanaman ini menjadi daya tarik tersendiri orang-orang Eropa datang ke Indonesia karena bukan karena eh bukan karena padinya tapi karena rempahnya termasuk salah satu pala dan cengke ini 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 hampir dua tahun lah biasanya hampir dua tahun oke teman teman kalau kita lihat juga nah ini ini cili saya tanami di samping rumah ini buahnya buahnya kenapa saya tanami cili di samping-samping rumah saya mengapatkan kekangan rumah karena menurut saya salah satu cara untuk menengatasi pangan rumahan Atau konsumsi harian kita untuk bumbu-bumbu dapur bisa diatasi di pekerangan rumah Ini cara-cara ini adalah cara-cara dulu sebelum kita bekerja di perusahaan Sebelum kita bekerja di kantoran Cara-cara ini sudah ada sejak dulu Karena perpindahan dari masyarakat agraris ke masyarakat pekerja Atau industri ini banyak meninggalkan cara-cara atau pola penanaman cili atau cengkeh Dan di samping rumah saya ini ada banyak pohon kelapa Saya juga memanfaatkan pekerangan untuk menanam beberapa tanaman seperti singkong Atau disini disebut kasbi Ada juga saya tanamnya itu bawang, kaladi Sama beberapa tanaman seperti tomat Kenapa saya lakukan menanam tanaman ini Ini tanaman ini supaya agar bisa mampu mengatasi Ekonomi rumah tangga atau pangan Yang ada yang kita butuhkan di dapur Oke guys SB ini juga termasuk salah satu pemakanan pokok orang Maluku Ini ditanami Seperti kalau macam di Sulawesi Utara itu Tidak makan jagung Maka tidak Sah Kalau disini juga seperti itu Ada sagu sama kasbi Yang dipavoritkan untuk kebutuhan pokok Oke guys Sampai disitu Jumpa lagi di Beberapa tayangan selanjutnya Di beberapa video Saya akan melakukan video untuk menusuluri Pulau Seram dengan segala ruang hidupnya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh